Salam Damai Kristus Sejarah mencatat di tahun 2023 di Fatikan ada dua paus di audiensi umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei di lapangan Santo Petrus Dua paus bersama-sama menyapa umat berdoa Bapak kami bersama-sama Dan memberkati umat bersama-sama di alun-alun Fatikan Paus Franciscus dan Paus Theodorus atau Tawadros II yang adalah pemimpin gereja ortodoks koptik Alexandria Ini adalah gerakan ekumenis yang belum pernah terjadi sebelumnya Seorang pemimpin gereja ortodoks diundang oleh seorang paus untuk berpartisipasi dalam audiensi umum di sisinya Memang pernah terjadi pada tahun 2008 pemimpin gereja Armenia Karekin II diundang ke audiensi umum oleh paus Benedictus XVI Tetapi tidak ikut aktif dalam audiensi Paus Theodorus II berada di Roma diundang oleh Bapak Suci untuk bersama-sama memperingati 50 tahun pertemuan pertama Antara seorang uskup Roma dan pemimpin gereja ortodoks koptik Yaitu Santo Paus Paulus VI dan Paus Ortodoks Koptik Senouda III Merupakan pertemuan bersejarah di bulan Mei tahun 1973 Memulai sebuah dialog dan jalan bersama antara kedua gereja Yang berpuncak pada penanda tanganan deklarasi bersama kristologis pada tanggal 10 Mei tahun 1973 Dalam audiensi ini paus Theodorus II menyapa umat yang hadir dalam bahasa Arab Dia menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih Serta menekankan kalau dia menghargai semua yang telah dilakukan paus Franciscus selama ini Kepada seluruh dunia dan berdoa agar kristus menjaga kesehatannya Sedangkan paus Franciscus berikan sambutan Teman dan saudara Theodorus saya berterima kasih karena telah menerima undangan saya pada ulang tahun ganda ini Dan saya berdoa agar cahaya roh kudus menerangi kunjungan anda ke Roma Pertemuan penting yang akan anda adakan di sini dan di atas segalanya percakapan pribadi kita Terima kasih saya dengan tulus menghargai komitmen anda untuk menubuhkan persahabatan antara gereja ortodoks koptik dan gereja katolik Semoga berbagai upaya yang sedang dilakukan bisa kembali persatukan gereja Tuhan yang terpecah Yohanes bab 17 ayat 21 Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku Dan aku di dalam engkau Agar mereka juga di dalam kita Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Doa Yesus yang memohon persatuan ini sangat kuat berkuasa dalam gereja katolik Dan kuasa doa mohon persatuan ini akan menarik gereja-gereja yang terpisah Untuk kembali bersatu dengan gereja katolik Sebaliknya iblis dengan roh pemecah terasa kuasanya yang terus membuat gereja-gereja terpecah jadi beribu-ribu denominasi Mereka melakukan perlawanan melawan doa Yesus di Injil Yohanes bab 17 yang berdoa untuk persatuan Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya Yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar Yang belum subscribe channel ini di subscribe Ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng Yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist atau di bagian video dari channel ini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati